Halo teman kece, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Balik lagi bersama Kak Nurul. Kali ini kita akan membahas soal prakarya dan kewirausahaan materi kewirausahaan budidaya tanaman hias. Soalnya adalah Pengemasan merupakan salah satu tahap penting dalam produksi. Pemilihan kemasan dipilih sesuai dengan produk budidaya tanaman tersebut. Salah satunya, pengemasan budidaya bunga potong. Pengemasan bunga potong untuk pengiriman jauh harus dapat memastikan bunga dalam keadaan segar setibanya di tempat. Di bawah ini, cara yang biasa digunakan untuk pengemasan bunga potong untuk pengiriman jarak jauh adalah Untuk tahu jawabannya, yuk kita bahas bersama-sama. Pengemasan juga memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil budidaya tanaman hias. Pemilihan kemasan yang sesuai dengan produk budidaya tanaman hias menjadi sangat penting. Salah satunya, pengemasan pada bunga potong. Penggunaan kemasan kertas atau plastik pada bunga potong dapat mempertahankan kualitas produk. Pengemasan bunga potong untuk pengiriman jarak jauh harus dapat memastikan bunga dalam keadaan segar setibanya di tempat. Cara yang biasa digunakan adalah memasukkan pangkal tangkai bunga ke dalam tub berisi cairan pengawet atau dibungkus dengan kapas. Kemudian, dimasukkan ke dalam kantong plastik berisi cairan pengawet. Lalu, dikemas dalam kotak karton atau kemasan lain yang sesuai sehingga bentuk dan bagian bunga tidak rusak. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah D. Memasukkan pangkal tangkai bunga ke dalam tub berisi cairan pengawet. Gimana teman kece? Mudah kan? Kalau sudah paham dengan penjelasan yang kakak tadi, coba yuk jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Biar teman kece makin jago, yuk latihan soal di kejarcita.id atau download aplikasinya di Playstore sekarang juga. Kejar Cita, Kejar Ilmu Rai Cita Terima kasih telah menonton!